Anak yang di bawah 5 tahun itu ingat apa enggak, itu gak usah terlalu dipikirin karena kalau ada percikan emosi yang berlebih, misalnya dia marah banget, sedih banget, atau justru sebaliknya kita bikin memori yang bikin dia seneng banget, itu nyantol ke unconsciousnya. Liburan sama keluarga pasti beda ya pada saat sebelum punya anak, sebelum nikah, sama setelah punya anak, setelah nikah tuh jauh berbeda gitu. Liburan itu sebenarnya pindah aja, enggak juga sih kalau kita ya tergantung, mungkin di saat MPAC. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan... Bapak, Bapak dan Ibu. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa? Langsung aja. Kita mau ngomongin soal liburan kita akhir tahun kemarin dan pertama kalinya untuk kita sekeluarga, liburan ke Labuan Bajo. Nah, di episode ini kalian bisa ngeliat tentang cerita kita liburan dan apakah liburan itu berbeda dengan ada anak atau tanpa anak, anak umur berapa misalnya. Terus tipe-tipe pasangan yang berbeda itu bisa liburan bareng enggak sih? Bisa jalan bareng enggak sih? Nah, yang pasti pertama kali aku datang ke Bajo, kayak cantik banget dan sebenarnya super simple. Oh, karena gini, kita keluar dari apa ya, dari pesawat aja gitu ya, airportnya kan enggak besar. Jadi buatku enak banget, turun pesawat, langsung keluar, ambil bagasi, terus kita langsung ke hotel. Cuma ada berapa gate, bagasinya cepat, langsung keluar, dijemput dan ke hotel. Hotelnya berapa jauh? Iya, 10 menit aja. 10 menit. Rasanya kalau pulang ke Jakarta tuh dari airport ke rumah tuh aja 1 jam. Satu jam makanya, buatku tuh kayak hidupnya simple banget di sana. Pas kita pulang juga gitu, di airportnya simple banget ya begitu masuk check-in, udah gitu langsung deh naik pesawat. Karena segitu kecilnya, terus orangnya enggak banyak menurutku, itu pengalaman yang seru sih. Karena enggak terlalu banyak ketemu orang. Nah, balik lagi ke soal Labuan Bajo tuh cantik banget. Nah, kalau kata orang-orang, ke Labuan Bajo itu mendingan dewasa aja. Enggak usah bawa anak-anak katanya gitu ya. Kayak misalnya buat honeymoon boleh lah. Iya, aku paham sih karena tempatnya lumayan romantis. Dan kalau anak-anak tuh ada challenge-challenge mungkin ya. Seperti hiking, apakah anak bisa sampai ke atas. Atau enggak snorkeling, atau enggak yang suka diving. Udah diving udah pasti anak-anak enggak boleh. Tapi snorkeling, berani enggak sih anak-anaknya ditinggal gimana gitu segala macem. Paham. Kayak takut sayang gitu ya, udah jauh-jauh. Misalnya dari Jakarta ke Labuan Bajo yang sebenarnya memang ongkos pesawatnya enggak murah loh itu. Iya, ternyata ya. Ternyata ya, karena mungkin emang pilihan pesawatnya juga enggak banyak gitu. Jadi buatku secara kos, secara budget juga. Itu kan kayak kita menantikan banget untuk ke Bajo ini gitu loh, sampai nabung-nabung juga. Secara jarak juga sedikit lebih jauh dari Bali ya. Dan kalau, ini makanya kita budayakan lebih sering ke Bajo biar lebih banyak pesawat. Biar lebih murah lagi buat kita semua. Biar rame ya Bajo-nya ya. Iya, nah tadi balik lagi nih, soal cantik-cantikan ya kan. Di sana cantik, katanya bawa anak. Jangan bawa anak deh kalau ke Bajo, sayang gitu. Enggak bisa menikmati banyak. Tapi kita bawa. Dan menurutku sebenarnya enggak apa-apa juga kok bawa anak gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang juga, liburan keluarga itu sebenarnya kayak tempatnya ibu cuman pindah aja gitu katanya. Sama aja feelnya kayak lagi di rumah, repot-repotnya ada, capeknya apa lagi. Dan katanya cuman pindah tempat aja. Kayak dari misalnya rumah sampai ke tempat liburan ini nih gitu. Jadi parentsnya kita mungkin flashback sedikit. Mungkin yang belum tahu, belum pernah nonton kita sekali. Kita punya anak nomor 7 dan nomor 4. Kita udah sering liburan tuh mungkin sejak anak masih bayi ya. Bener. Masih bayi kita udah bawa. Jadi merasakan kayak perbatasan anak sebelum 2 tahun sampai sekarang anak 7 tahun kita bawa liburan. Nah ibu Nuca ini kan yang ya boleh yang ngurus semuanya lah dalam kaos soal liburan ya. Duta pariwisata alias pengen piknik mulu gue. Jadi sebelum umur 2 tahun dia bilang, Ayo dong gue peliburan, mumpung tiketnya anak di bawah 2 tahun masih gratis. Dalam hati gue bisa aja. Emang abis itu 2 tahun kita gak liburan lagi? Sama aja masih bayar juga kan. Enggak, enggak. Aku tuh punya prinsip loh sama temen-temen gue, ibu-ibu segengku nih. Jadi yuk mumpung anak-anak belum MPHC 6 bulan ajak liburan. Jadi oke gitu. Kita tuh pertama kali bawa anak-anak terbang tuh umur 4 bulan. Karena biar gak repot MPHC. Karena tau gak kalau misalnya awal-awal MPHC terus ajak liburan kayak 6 bulan, 7 bulan tuh bayi ya. Bawaannya tuh kayak segambreng gitu. Namanya juga ibu-ibu insecure ya. Harus bikin-bikin ya. Kayak bawa blender lah, bawa apa gitu. Aku enggak sih. Cuman maksudnya yuk deh menjaga apa biar gak terlalu repot. Yaudah bayi 4 bulan kita bawa traveling. Yang sama, yang kedua pada saat dia sebelum umur 2 tahun. Makannya udah enak tuh kayak lebih makan apa aja. Terus kemudian kayak gak bayar tiketnya. Tapi ada yang argumen kan bayi, apa anak-anak di bawah, mungkin di bawah 5 tahun. Apa iya sih inget liburannya diajak kemana? Rasanya gimana? Apa mereka bisa ceritain lagi? Nah kita gimana? Aduh, kalau kita memang create memories ceritanya. Cek lah gitu ya. Anak-anak tuh udah pernah liburan naik kereta, kita ke Bandung, terus naik pesawat. Surabaya? Boleh lah naik dengan percuma. Kayak lagu ya. Terus udah gitu naik mobil, road trip kita juga udah pernah ke Jogja, ke Magelang gitu ya. Jadi anak-anak tuh udah nyoba beberapa hal yang belum sih kapal. Soalnya gue yang takut. Gara-gara Titanic tau. Tapi akhirnya kemarin, pertama kali dong naik kapal. Walaupun kapal kecil, cuman pindah pulau kecil sedikit. Masih udahlah bisa. Harus ada pengalaman itu. Jadi kalau gue berprinsip, kalau gak salah ini juga pernah baca bahwa setidaknya anak yang di bawah 5 tahun itu inget apa enggak. Itu gak usah terlalu dipikirin. Karena kalau ada percikan emosi yang berlebih. Misalnya dia marah banget, sedih banget. Atau justru sebaliknya kita bikin memori yang bikin dia seneng banget. Itu nyantol ke unconsciousnya. Benar, benar. Aku setuju itu sih. Dan tergantung memori apa sih yang nempel di anak. Kalau misalnya memorinya kayak ibunya marah-marah gara-gara kecapean, liburan gitu ya. Terus apalagi misalnya memori anak ini ngeliat ibunya kesel, rempes, bawa barang banyak dan gak enjoy. Menurutku tuh juga jadi kayak nempel gitu loh di otaknya si anak gitu. Jadi liburan jadi, ah gak mau, ah liburan gak menyenangkan. Atau sebaliknya, gara-gara ibunya minta liburan gak dikasih sama bapaknya. Terus krempes di rumah marah-marah. Anaknya juga inget sama aja. Jadi tetep harus liburan ya. Tapi ngomong-ngomong soal inner child nih Bapak. Sebenernya ya, kayak aku juga sebenernya inner child soal liburan tuh ada loh. Dalam artian gini, karena mungkin dulu aku tuh gak terlalu banyak berlibur. Gak kayak apa ya, istilahnya bukan tipe yang dikit-dikit liburan, ada sekolah libur, terus kita pergi kemana gitu. Padahal papaku pilot kan, itu dalam artian kayak free tickets dan lain-lain. Tapi enggak, justru tuh sebaliknya walaupun papaku tuh pilot, aku gak terbiasa untuk liburan. Kalau dikit-dikit ada liburan, tanggal merah aku jepit terus kayak kita harus kemana gitu. Gak tau. Nah makanya itulah inner child yang membekas. Gue tuh pengen banget liburan sampe ada masa-masanya, guys ini gak usah diikutin sih. Dulu waktu aku kayaknya udah kuliah gitu, papaku terbangnya, bawa flightnya di luar negeri kan. Jadi kita agak jauh gitu, LDR ya. Nah jadi papaku tuh gak tau kalau aku libur kuliah, terus aku liburan, gak bilang-bilang. Karena menurutku beliau juga gak tau gitu kan. Jadi abis kalau aku kasih tau, gak boleh gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita Nuca ini adalah... Banyak-banyak liburan. Cek dulu calon pasangan kamu tuh inner childnya gimana tentang liburan. Kalau kayak gini bisa mahal nih. Akhirnya gara-gara masa lalu itulah begitu aku punya anak, buatku. Yuk kalau ada waktu, ada budgetnya, kita bawa anak-anak liburan yuk gitu. Kayak untuk membayar ini ku aja sih, kayak penasaranku. Kenapa sih dulu tuh gue gak ada yang kayak ke Bali sering atau apa. Ya ada sih liburan, cuman gak banyak gitu loh guys. Jadi buatku kayak kurang. Kamu kan tau kan, kalau dulu waktu awal-awal tuh aku road trip gak begitu excited. Ya bener. Sekarang udah lebih seru, ternyata ke Jogja kemarin seru banget. Tapi sebelumnya waktu kecil itu, road trip itu kayak living hell to me. Kenapa? Karena pertama, dulu tuh road tripnya Jakarta, Jogja juga. Sekitar Jogja ada Klaten disitu. Itu bisa belasan jam. Bener. Karena, dan belasannya jamnya bukan karena jauh aja. Tapi karena macetnya luar biasa. Sampai turun, turun dari mobil, duduk dulu. Eh harus istirahat, kadang-kadang nginep dulu. Nah dan yang lebih menyedihkan lagi adalah, kalau road trip itu sumber orang tuaku berantem di mobil. Oh gitu, soal kayak pilihan jalan gitu ya? Iya, antara yang satu nyokap mau nginep dulu, bokap gak mau, maunya menghemat. Jadi akibatnya ribut. Antara overtaking basis atau enggak, terus akhirnya ribut. Jadi ya, ngapain sih kita setak belasan jam dengerin orang ribut, aku gak mau lagi gitu. Oh, itu luka batin kamu gitu ya. Luka batin. Tapi ternyata tersembuhi. Nah bener, tersembuhi ya berarti ya. Tersembuhi bahasa Indonesia emak dan benar. Berarti udah menjadi sembuh karena kita buat memori baru gitu, tentang road trip ini sama anak-anak yang tadinya, aduh gak mau, ah repot gitu-gitu. Tapi kira anak-anak bakal rewel gitu ya. Bakal rewel atau kayak jadi sebel banget gitu, perjalanan panjang, terus ini itu gitu ya. Terus gak taunya, justru jadi menyenangkan ya. Dalam perjalanan itu anak-anak udah kita afirmasi, udah dan kayaknya relatif oke lah gitu selama perjalanan. Ya mungkin ada rewel-rewelnya, cuman buat kita oke aja gitu. Dan salah satunya karena juga lebih cepat ke Jogja, jauh lebih cepat, 7-8 jam kan kemarin ya. Benar, benar. Pengalaman yang menyenangkan sama keluarga liburan justru bisa mengobati masa lalu, ada ketidaknyamanan di masa lalu yang diperbaiki sekarang gitu. Jadi coba aja. Terus aku mau ngebandingin ya dulu sama sekarang. Terus kalau misalnya, aku juga dulu kecil tuh boleh dibilang jarang liburan. Oh gitu? Jarang, jarang. Ya. Udah gitu papaku, karena papaku gak pilot. Jadi gak ada tiket gratis. Jadi wajar, jadi wajar. Iya, jadi kalau liburan zaman dulu sama sekarang mungkin bedanya ada sedikit di budgetnya. Boleh dibilang dulu tuh sebenarnya lebih mahal. Karena satu, pesawat lebih sedikit. Iya, benar. Terutama ke Bajo udah pasti dulu pesawat tuh tipis banget lah. Iya, bahkan mungkin Bajo juga belum segitunya gak sih? Gak ada apa-apa misalnya. Kedua, gue inget banget zaman dulu tuh mau keluar negeri yang dipikirin adalah fiskal. Benar, benar. Mahalan fiskalnya ya. Fiskal doang sejuta gitu. Benar, benar. Eh sebelumnya lagi kayaknya 2 juta sempet gak sih? Oh sempet ya. Pokoknya kayak mahal banget gitu. Kayak ituan kamu. Oh benar. Pokoknya seingetku tuh mahal. Terus ngurusin visa mahal, semuanya mahal kalau keluar negeri. Makanya kita mau coba Indonesia aja. Tapi Indonesia juga pesawatnya dulu tuh gak ada LCC, low cost carrier. Gak ada yang murah-murah. Semuanya tuh ya premium carrier kayak Garuda gitu. Ya itu makanya itu mahal. Ya udah kita pikirin banget. Nah sekarang tuh sebenarnya lebih accessible. Bahkan jalan darat udah ada tol sampe ke Surabaya ya. Udah banyak banget. Kereta juga udah nyaman banget ya. Kereta juga udah ada yang panoramik gitu tuh. Jadi kalau masalah budget, kita sebenarnya menurutku harus bersyukur zaman sekarang tuh lebih accessible. Sehingga kompetisi makin ada antara transportasi dan akhirnya lebih murah jadinya. Bener. Nah kalau pilihan liburan kita sendiri nih sebagai yang punya inner child tadi. Itu lebih kemana sih? Lebih ke pantai, gunung atau apa. Karena katanya kalau misalnya pasangan itu gak cocok, suka gak jadi-jadi liburannya. Atau ribut lah atau apa gitu. Iya, bener-bener. Kalau aku sih pantai sama gunung hampir sama. Gak ada yang kayak lebih prefer yang mana. Kadang-kadang aku lebih suka udara dingin. Jadi gunung misalnya. Tapi kalau di pantai pun, kalau ngeliat sekarang anak-anak tuh juga senang pantai. Ya why not panas-panasan segala macem. Kita bukan kayak bule sih yang kayak liburan harus berjemur. Enggak, enggak. Kita nyentuh panas tuh kalau misalnya harus berenang, harus ke lautnya. Tapi kalau cuma duduk tuh udah pasti harus shaded ya. Gue kulit gue nih abis pulang dari baju begini nih warnanya ini. Nah kalau kamu pantai apa gunung misalnya? Dua-duanya. Dua-duanya kan? Dua-duanya. Jadi kemarin cerita di baju tambahannya contoh misalnya. Anak kita yang 7 tahun itu belum pernah kenal snorkeling. Bener. Kita berdua. Belum pernah kan? Kamu juga belum kan? Udah dong aku. Aku belum pernah snorkeling. Jadi berenang aja tipis-tipis bisanya. Oh cian. Cian. Inner child. Enggak, enggak. Berenang aja inner child. Jadi terus. Tapi dia di sana tanpa ada ragu sama sekali dia langsung pengen snorkeling. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang langsung memberikan. Oh iya ini bener. Ngajak anak liburan umur berapapun. Itu bener. Yang udah di atas 5 tahun dia jadi bisa nyoba banyak hal. Dia lebih berani. Kenalan banyak anak segala macem. Itu ada poin lebihnya gitu. Bener. Kalau misalnya ditanya lagi. Sekarang koper apa ransel? Kamu tim apa? Aku tim koper. Sama. Jadi gampang dong kita. Makanya cocok-cocok. Karena kita agak ribet gitu kak. Bukan gimana ya bawa 2 anak gue. Mendingan biar aku sabar selama liburan. Kita koper aja. Kalau ransel nanti mendingan kita di rumah. Mendingan liburan. Bener. Terus apa lagi? Kalau misalnya. Kota apa alam? Ayo loh. Dua-duanya boleh sih. Ganti-gantian ya. Jadi gak selalu kota terus. Terus kayak. Atau misalnya alam terus gitu. Ya pasti kita kombinasi. Kota kita kayaknya belanja. Exploring. Apa jalan katanya. Nah ngomong-ngomong soal belanja nih. Kamu tim belanja. Kalau liburan tim belanja. Atau tim kulineran. Mostly kulineran. Mostly pengen nyoba sesuatu yang baru. Apalagi ke tempat yang belum pernah. Apa sih yang seru. Makanan daerah situ. Mau itu makanan lokalnya. Atau ada restoran enak. Apa sih yang pengen. Itu dulu utamanya. Tapi kalau belanja ke daerah yang. Emang. Wah ini gak bisa didapet di Indonesia nih. Belanja. Ya bener-bener. Tergantung kemananya sih. Sebenarnya ya. Misalnya kita tahu. Bajo gak akan belanja ya. Kalau baju. Kita gak belanja. Karena justru menikmati. Kayak pemandangan. Kayak gitu-gitu. Lepasal experience-nya tuh ada. Kuliner juga ya. Betul. Nah. Terus kalau. Kalau misalnya emang niatnya. Belanja. Let's say ya. Kayak misalnya. Yaudah ke Singapura gitu. Keberapa yang emang gak dijual di Indonesia. Misalnya sekalian. Bener. Kayak misalnya ke Bandung. Dua-duanya. Dua-duanya. Belanja iya. Makan-makan iya. Iya kan. Nah iya. Bener-bener tergantung tempatnya dimana. Loh kok kita sama lagi? Oh iya ya. Kita gak dibedain. Kan kita harusnya beda-bedain. Gimana sih? Oke kita cerita dikit ya. Waktu dulu tuh pernah kita jalan ke Singapura. Waktu baru nikah ya. Belum punya anak ya. Iya belum punya anak. Belum punya anak ya. Jadi gue tuh orangnya explorer lah. Pengen semuanya tuh jalan. Terus di Singapura tuh pengennya. Wih steps gue banyak nih. Gue bisa jalan kemana-mana. Naik MRT-nya. Naik subway-nya tuh enak banget. Dari subway sini nyambung jalan kaki. Nah Nuca awal-awal nikah tuh belum sporty. Aku princess. Seperti sekarang. Aku princess ya. Bener. Sekarang udah demen lari. Demen tenis. Sekilain macam. Dulu tuh. Aku princess yang atlet. Princess yang atletis. Jadi siapa tuh contohnya. Jadi ada momennya di saat gue ngajak jalan terus. Di siang-siang yang humid. Karena di Singapura udaranya hampir sama sama Jakarta. Keringetan. Disable. Kita berantem di tengah jalan. Bener. Bener. Aku bilang. Aku mau dari sini naik taksi. Kamu mau jalan terserah. Terus gue ngomong sih. Ya kan cuman kesitu. Taksi kan mahal. Nyarinya gimana. Dulu kan belum ada aplikasi-aplikasi gitu. Kesel banget tau itu. Itu tuh memang perbedaan sih. Jadinya berantem. Terus sejak itu. Aku bilang. Kalau liburan aku gak mau yang jalan ini jauh dan panas. Aku bilang gitu. Iya terus kita kemana berikutnya. Lupa sih kemana. Tapi begitu aku udah berubah dari prinses jadi atlet. Biasa aja. Yaudah yang jauh jalan. Ayo. Sekarang tuh eksploratif banget. Adventurous banget. Jadi yaudah. Jadi intinya adalah setiap orang itu bisa berubah. Entah karena pasangannya. Secara gak langsung. Atau karena anak-anak mungkin. Karena anak-anak bisa jadi. Atau karena dirinya. Jadi kayak tujuan liburannya apa. Itu tuh bisa menyesuaikan. Karena kan menurutku liburan itu. Bukan cuma sekali seumur hidup terus udah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa. Oh mungkin gue akan coba lagi nih ke kota yang A. Atau gue pengen deh ke kota B gitu. Jadi setiap kota yang. Atau setiap destinasi yang kita ingin datengin. Itu tuh eksperiensnya pasti beda-beda. Jadi kayak. Tapi kayak sekarang nih. Setiap kali kita liburan. Pasti kita carinya gym. Jadi pagi-pagi. Ario pasti olahraga dulu. Abis itu aku kalau ada waktu gantian. Jadi. Kita tuh kayak punya me time-nya sendiri dulu. Gym yang 24 jam itu penting banget menurut kita di sebuah hotel. Kayaknya agak aneh sih mungkin ya. Kalau penonton-nonton juga ngatain sih liburan-liburan. Makanya udah liburan olahraga gitu. Tapi justru ngerasa bahwa di saat liburan. Jam 5 bangun. Olahraga setengah jam. Satu jam. Balik lagi ke kamar. Anak-anak masih tidur itu enak banget. Yang ada dia kesel. Kayak gue bikin kopi segala macam. Risik banget sih. Tapi itu energis seharian. Bener sih. Jadi kayak bikin pengalaman, kayak bikin pengalaman liburannya tuh juga jadi sama kayak di rumah. Dalam artian kita kan di rumah juga olahraga dan lain-lain. Tapi abis itu kita bisa eksploran hal-hal baru gitu. Jadi tadi pesannya buat teman-teman kalau ngerasa pasangannya itu, pasanganku beda banget nih. Dia introvert jadi gak mau diajak jalan-jalan. Tenang aja. Setiap orang tuh pasti bisa berubah, mengubah, dan bisa ketemu di tengah-tengah gitu kan. Karena juga aku sebelum nikah tuh pernah berprinsip sendiri nih, ala-ala nih. Harus antara tiga hal ini nih. Bobok bareng. Eh, gak book kan dong. Tapi Indonesia gitu. Tinggal bareng belum bisa juga. Gak bisa. Tapi at least harus pernah travel bareng. Karena travel bareng itu menurutku mengetahui banyak karakter. Mungkin agak tersembunyi dari seseorang. Bener, bener, bener. Jadi apa dia pack-nya gimana, dia suka alam atau kota, dia suka apa, segala macem. Harusnya dari segala macem A atau B, pasti ada yang cocok lah. Gak mungkin semuanya. Walaupun introvert, extrovert. Walaupun satu suka alam, satu suka... Pantai, eh pantai atau gunung atau apa gitu ya. Bisa ketemu di tengah, karena kan liburan tuh sama pasangan gak cuma sekali seumur hidup tadi yang aku bilang. Tapi bisa coba, oh yaudah deh liburan kali ini temanya buat kamu deh, aku ikutin kamu. Kamu maunya kemana, misalnya ke alam gitu. Oh yaudah, next kita liburan gantian ya. Aku tuh pengennya prinses banget nih di kota gitu misalnya. Jadi bisa janjian. Satu hal yang gue ajarin ke anak gue juga adalah gak boleh bilang kayak... Jangan bilang gak suka dulu kalau belum pernah coba. Jadi contohnya nih, misalnya Nuca sekarang besok ngajak ke pantai. Gue belum pernah menikmati pantai segitunya. Karena mungkin selama ini sama orang yang lain ke pantai tuh biasa aja. Dan gak nyenengin gitu ya. Gak nyenengin misalnya. Biasa aja lah tapi gak ada trauma, tapi biasa aja. Yaudah deh coba deh sekarang jalan sama Nuca. Coba dulu. Ternyata bisa aja create memories. Bahkan Nuca ya. Kenapa tuh? Mau ngomong apa kamu? Gini nih. Dia tuh udah ada beberapa kota yang pernah sama mantannya. Jadi ada beberapa kota yang... Oh udah pernah kesitu, belum pernah nih sama gue. Dalam hati gue bukan gue jangan kesitu lagi ya. Ambi, ambi, ambi. Jangan kesitu lagi. Udah nanti ngingetin mantan. Gak mau kalah, gak mau kalah. Tapi justru gue pengen ajak kesitu. Karena gue ingin membuat memories lebih baik. Jadi kalau ke kota yang udah pernah sama mantannya itu gue bikin lebih baik gitu. Betul. Berhasil gak tapi? Lumayan. Lumayan. Ada yang belum ya? Ada beberapa kota yang belum nanti kita lihat. Banyak, banyak, banyak. Oke. Nah tapi kita sendiri pernah traveling bareng sebelum apa namanya. Sebelum kita nikah. Pulang pergi waktu itu. Kita buat nonton, kita ke Singapura. Namanya juga lagi ini ya. Ih jetset banget pulang pergi ke Singapura. Kecitaan jadi jetset dia. Jadi kita ke Singapura cuman buat nonton Lion King. Itu tech talk berangkat. Lion King musical. Pagi kita berangkat, malam kita pulang. Pengen tau ceritanya kan ya. Ini kalau diajak liburan, maksudnya trip yang short gini. Gimana ya gitu. Yang ada dia tidur nonton Lion King. Kita tujuannya mau nonton Lion King Tether. Gitu ya. Mengganti memori sama mantan sebenarnya. Lah dia tidur. Gimana coba pemirsa bandingin. Tidak terlupakan kan. Memori sama mantan dia udah terlupakan. Sekarang tertutupi oleh tidur di Lion King. Hal-hal kayak gitu loh. Aduh. Tapi gak, gak, gak. Bukan gara-gara itu aja. Terus kita berpikir gak mau liburan lagi sih ya. Jadi tetap kita coba. Kita gak pernah lagi jetset kayaknya ya sejak itu ya. Gak pernah jetset lagi ya. Karena bucin aja dia jetset. Bener, bener, bener. Karena dia bucin aja jadi jetset. Tapi intinya adalah liburan sama keluar. Keluarga pasti beda ya. Pada saat sebelum punya anak. Sebelum nikah. Sama setelah punya anak. Setelah nikah tuh jauh berbeda gitu. Jadi kalau ada yang bilang juga liburan itu sebenarnya pindah aja. Gak juga sih kalau kita ya. Tergantung. Mungkin di saat MPAC. Mungkin masih ngerasa kayak pindah bawa banyak makanan. Ada yang bawa blender segala macem. Tapi di saat umurnya udah kayak anak kita ya empat. Terus tujuh. Itu bisa kok kita seneng-seneng bareng. Bisa kok. Emang kan pasti ada repotnya. Pasti beda. Pasti beda. Tapi funnya juga tetap bisa ada gitu. Bener, bener, bener. Menurutku memang pasti beda. Tapi ya itulah perbedaan itu. Keseruan itu tuh yang menjadi cerita. Dan gak apa-apa juga sebenarnya. Kalau untuk beda. Dan ya kadang-kadang memang kita suka daydreaming. Tentang enaknya dulu kalau traveling sebelum punya anak gitu ya. Dan apa. Tapi kalau sekarang kerempongannya seru sih. Nah yang pasti memang cuman kalau pindah tempat ya iya juga. Aku merasakan hal itu. Pernah ya. Ketika anak-anak tuh masih baik yang digendong-gendong mulu. Ya salah gue juga ya. Belum 6 bulan, belum setahun juga udah gue ajak jalan. Tapi ya itu pegelnya ada. Karena bolak-balik gendong. Terus kayak nap timenya dia. Aku harus tetap on time kan. Tidurin di mana? Di stroller kah? Atau mesti balik ke kamar. Tidurin dulu. Hal-hal kayak gitu ya. Tapi itu cuman berlangsung. Paling cuman sampe anak umur 2 tahunan lah. Lebih dari 3 tahun. Menurutku udah jauh lebih menyenangkan. Karena anak-anak ini kan udah bisa kocar kacir. Udah bisa menikmati ini itu. Makan apa aja. Makan juga apa aja. Yang paling pusing sebenernya dari traveling adalah makannya anak. Tau gak sih? Sama itu istirahatnya. Kadang-kadang suka apa ya. Istilahnya tuh kecapean. Kelelahan. Karena misalnya seharian tripnya kemana-kemana-kemana. Tapi karena kita anak udah 2. Terus udah agak lumayan nih usianya. Ya 4 tahun, 7 tahun. Jadi udah tau gitu. Gimana caranya biar sehari itu anak-anak gak terlalu lelah. Tapi juga gak minim banget gitu. Gak sampe gak lelah banget. Cuman biar istirahat malemnya tuh tetep kayak di rumah. Jadi kita usahain malem tuh jam-jam makan malem. Terus kalau gak jam tidurnya tuh sama kayak di rumah. Bener. Kalau kita mikir nih tadi Nuca di awal bilang eh liburan sebelum umur 2 tahun dong biar hemat budget gitu. Jadi kita sebenernya liburan tuh melakukan sesuatu di luar rutinitas kita ke tempat yang berbeda. Menemukan suatu kesenangan yang berbeda. Jadi gak selalu tuh harus yang budgetnya besar. Bener. Jadi gak selalu harus luar negeri. Makanya kita kemarin akhir tahun ini pilihnya baju. Karena kita berempat belum pernah. Terus dalam negeri tuh yang kita pernah juga yang kita rekomen nih adalah di Sukabumi ada Farmstay. Namanya Sukasantai. Pengen balik lagi. Jadi tuh itu ini agak lumayan hidden tempatnya. Karena gak ada. Wah itu agak pejuangan masuknya ya. Walaupun dengan mobil tapi jalannya harus telfon lah untuk ngobrol dulu. Terus udah gitu. Dia tuh adalah suatu tempat yang kayak kamar-kamar. Kayak apa ya. Villa. Bukan villa ya sebenernya masih nyambung satu sama lain kamarnya. Kamarnya gak banyak ada belasan aja kalau gak salah. Dan dia gak ada TV di kamar. Iya. Gak ada AC. Gak ada AC. Makanan ada dapur terbuka. Jadi artinya kita bisa masak sendiri. Bawa makanan sendiri. Suka Santai itu adalah suatu penginapan. Yang jumlah kamarnya itu cuma lima belasan. Atau belasan lah pokoknya. Dan dia desainnya bagus banget. Dia terletak di agak tinggi. Di Sukabumi. Dan konsepnya dia itu Farm to Table. Artinya kita bisa menikmati makanan-makanan yang misalnya susu yang kita perah sendiri dari sapinya. Sayur-sayuran yang kita petik sendiri. Jadiin keju. Terus anak-anak bikin pizza dari keju itu. Jadi pengalamannya menyenangkan banget. The whole experience. Sampai mancing. Betul. Bakal mancing ikannya digoreng sendiri. Atau dibinta gorengin juga bisa. Iya. Dan itu 3 jam dari Jakarta aja kok. Walaupun sekarang udah ada tolnya loh bab. Jadi lebih cepat. Tapi masuk ke dalamnya masih ribet gitu kan. Belok-belok. Tapi kayaknya yang sekarang lebih simple lah. Oh gitu. Jadi kita kesana lagi. Kesana lagi. Oh iya paling enak tuh juga selain misalnya sama keluarga satu kita doang. Bisa juga ngajak kayak keluarga orang tua. Terus keluarga temen gitu. Kayak ada play date-nya gitu. Seru banget. Sama itu yang kamu kemarin abis syuting di Lembang. Apa tuh? Namanya kebun-kabin. Ya betul. Kabin-kebun. Kabin-kebun. Kabin-kebun ini Mbak Uke dan Mbak Uke. Mbak Tante. Budhe. Budhe. Buat aku dia sebenarnya ternyata saudara. Dan juga sama Om Ucok itu dia tuh menerapkan hidup slow living. Iya. Dia punya 2 berapa 3 tempat. 3 rumah. 3 bangunan. 1 di 2 disewakan untuk AirBnB. Tapi bookingnya langsung ke mereka. Bukan lewat AirBnB maksudnya. Terus udah gitu. Dia menerapkan slow living tuh artinya mengatur sampahnya sendiri. Terus udah gitu. Tanam beberapa makanannya sendiri. Ada dapur buat masak bersama. Segala macem. Dan semuanya berwarna. Semuanya cantik. Jadi coba dicari. Dan itu penuh. Karena kamarnya sedikit. Dan itu udah di booking sampai berbulan-bulan ke depan. Iya. Tips buat yang mau liburan juga. Yang pasti kalau kita biasanya mencari yang low season. Iya. Kalau misalnya mendekati udah masuk sekolah gitu ya. Biasanya lebih milih kayak gitu gitu. Ketimbang yang pas baru hari liburan langsung cabut gitu. Nah karena pastikan tiketnya juga harganya mahal. Kita tahu lah. Biasanya yang paling mahal tuh setelah lebaran ya. Karena mudik ya itu biasanya tuh. Iya. Itu tuh bakal mahal tuh. Apa durasi mudik. Terus kemudian tengah tahun. Juni-Juli. Karena anak-anak libur sekolah biasanya. Atau akhir tahun tuh udah pasti mahal. Jadi kita biasanya kasih jeda dulu. Sampai orang-orang pada mungkin udah balik. Kita baru berangkat. Biar hatinya lebih lumayan. Atau sekalian niat. Kan orang tua kan bisa cuti kan bisa ambil kapan-kapan gitu. Terus anak ya udah bolosin aja sih minggu pertama sekolah. Karena menurutku segitu pentingnya liburan di. Ya kalau bisa hemat budget disitu memang tiketnya murah. Disaat anak baru masuk sekolah. Langsung aja. Bob anyway nih. Kalau kita mau menjawab. Untuk episode kali ini tuh. Sebenernya pasangan yang beda karakter. Yang beda pilihan. Bisa gak sih mereka liburan bareng. Atau jalan bareng gitu. Menikmati alam dan liburan. Menurutku jauh ku bisa sekali. Ini sangat-sangat tergantung. Tapi sangat tergantung usahanya masing-masing. Karena ini traveling tuh melambangkan satu bagian dari pernikahannya. Dari hubungannya. Bagaimana pernikahan sehari-hari komunikasinya itu sudah semakin lancar. Otomatis traveling tuh cuma salah satu tempat ujiannya aja. Jadi it's one of the things that. Oh kita udah santai banget nih misalnya ya. Misalnya ngobrolnya udah gampang komunikasi. Segala keluhan aku bisa sampein ke nuca. Dengan terbuka terus dia menerima mendengarkan. Dan sebaliknya. Apapun keluhan yang sama tentang liburan. Pasti solve juga gitu loh harusnya. Kalau buatku liburan sama pasangan. Liburan sama anak-anak atau keluarga. Itu pasti pertama. Selalu ada experience yang menarik. Ataupun tidak menarik. Tapi justru dari situ kita belajar sesuatu. Biasanya selalu ada learning dari sebuah perjalanan. Kita datang ke tempat baru. Punya ekspektasi. Punya rencana. Nah dari macam-macam. Hayalan itu. Ekspektasi itu. Kadang-kadang ada yang sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kadang-kadang enggak. Nah disitulah menjadi sebuah perjalanan juga gitu. Jadi liburan bisa jadi sebuah refleksi dari hubungan kita. Apakah kita. Oh ternyata di liburan menemukan. Oh dia itu begini tuh. Itu bukan suatu malapetaka yang besar ya sebenarnya. Ya itu diselesaikan. Abis itu dilanjutkan. Mau diapain nih yang kita temukan di liburan kemarin. Dan atau mungkin juga. Sebuah liburan itu tuh bisa membawa apa ya. Mengobati luka hati atau inner child kamu loh. Curhat lagi kita. Kamu pengennya apa. Atau justru ada ketakutan kamu tentang sesuatu. Justru enggak mau lagi ke tempat itu. Dan kayak bisa mencari tahu. Kenapa ya waktu itu. Kok gue takut banget kayak aku gitu. Kayak takut banget sama pantai. Sama laut gitu. Kenapa ya gitu. Jadi kayak tahu gitu. Kenapa sih ini terjadi. Cek lah gitu. Oke. Begitulah cerita kita ya. Jangan lupa ini di share kalau berguna. Atau ya di like dikit. Atau ada komen juga boleh tentang liburan kamu. Mungkin ada yang bikin trauma. Tulis aja di kolom komen di bawah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.